Alphard Bilisyah Putra yang dibeli Stephen Richard disita penyidik. Pengacara Bilisyah Putra, Fahmi Bahmit, mengatakan, mobil Toyota Alphard yang dijual kliennya kepada, petinggi DNA Pro Academy, Stephanus Richard atau Stephen Richard telah disita. Hal itu disampaikan Fahmi Bahmit usai mendampingi Bilisyah Putra menjalani pemeriksaan terkait kasus robot trading DNA Pro Academy. Menurut Fahmi Bahmit, Bilisyah Putra, Bili dicecar 17 pertanyaan terkait transaksi jual-beli mobil ke Stephen Richard. Kini mobil yang dijual seharga 1 miliar rupiah tersebut telah disita. Mobil tersebut sudah disita oleh penyidik, kata Fahmi di Lobby Bar Eskrim, Jakarta, Kamis 28 April 2022. Menurut Fahmi, kliennya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi karena Bili pernah menjual mobil kepada tersangka yang bersama Stephanus Richard. Fahmi juga menegaskan bahwa Bili tidak mengenal Stephanus serta tidak terlibat dalam bisnis DNA Pro. Gak kenal, Bili tidak kenal dan tidak keterkaitan permasalahan dengan Stephen menjadi tersangka di bisnis yang terkait DNA Pro, enggak member juga Bili ya, enggak ada kaitan sama sekali, kata Fahmi Bahmit. Dalam kesempatan yang sama, Bili menganggap kejadian ini sebagai pelajaran hidup. Ia menyatakan, tujuan awalnya hanya ingin menjual mobil Toyota Alfred miliknya. Ia ini menjadi pelajaran juga. Kan juga, intinya gue enggak menyalahkan siapapun. Gue juga niatnya pingin jual mobil gue, dan sampai akhirnya dibeli sama seseorang. Seseorang punya masalah, sampai akhirnya gue keseret, ujar Bili. Sejumlah artis terseret dalam kasus DNA Pro Academy. Beberapa nama yang sudah diperiksa yakni Ivan Gunawan, Rizky Bilar, Rosa, DJ Una, Noella, dan personel projek pop Herman Josis Mokalu atau Yoshi. Bareskrim juga telah menetapkan total 12 tersangka dalam kasus robot trading DNA Pro. Sebanyak 8 tersangka telah ditahan. Sedangkan sisanya masih dalam daftar pencarian orang, DPO, atau Buron. Dua tersangka yang telah ditahan sebelumnya adalah Jerry Gunandar dan Stefanus Richard atau Stephen Richard. Jerry merupakan founder tim Octopus dan Stefanus adalah co-foundernya. Kerugian korban akibat robot trading ilegal ini diduga mencapai 97 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!